Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel Dapur Salmi Kali ini aku ingin membagikan Resep ide jualan Ini adalah ide jualan Yang disukai sama anak-anak karena rasanya Yang enak dan cara pembuatannya Pun sangat mudah Dan bahan-bahannya pun teman-teman Pasti menemukan dimana saja Karena bahan-bahan ini ekonomi sekali Teman-teman yang penasaran Dengan cara pembuatannya Tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama-tama kita siapkan Wajan terlebih dahulu Kemudian kita masukkan Minyak goreng secukupnya Jika minyaknya sudah panas Kita masukkan 3 siung bawang merah Yang sudah kita haluskan Kemudian ini kita tumis sampai harum Selanjutnya kita masukkan 3 siung bawang putih Yang sudah kita haluskan juga Kemudian ini akan kita tumis lagi Sampai harum Jika sudah harum dan sudah agak kecoklatan seperti ini Selanjutnya kita masukkan daun bawang dan cabai keriting Yang sudah kita potong-potong menjadi kecil Untuk cabai keritingnya ini saya memakai 2 buah Dan daun bawangnya ini saya memakai sebanyak 2 tangkai saja Selanjutnya kita akan oseng-oseng Seperti ini Sampai bumbunya ini benar-benar masak ya Kemudian selanjutnya kita masukkan Sejumput garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Kemudian ini akan kita tunggu Sampai airnya mendidih Nah ini airnya sudah mendidih Kemudian kita siapkan Satu bungkus mie goreng Untuk mereknya seperti yang ada di video Kemudian ini akan kita tunggu Bumbu mie-nya sampai agak layu dulu ya Jika mie-nya sudah layu seperti ini Selanjutnya kita masukkan bumbu mie-nya Untuk bumbu mie-nya ini Yang kita tidak pakai itu Cuman yang kriuk-kriuknya ini ya Yang kita pakai itu Bumbunya dan sausnya Kemudian ini kita akan masak Sampai mie-nya ini benar-benar matang Jika mie-nya sudah matang Selanjutnya kita masukkan Tepung terigu sebanyak 10 sendok makan Lalu ini akan kita aduk-aduk Sampai bahannya ini benar-benar tercampur Kita gunakan api yang kecil ya Setelah sudah agak-agak tercampur Kemudian kita matikan api kompor Selanjutnya ini kita masukkan Tepung tapioca sebanyak 2 sendok makan Lalu kita akan aduk-aduk lagi Sampai benar-benar tercampur Untuk apinya ini Kita sudah kasih mati ya Jadi kita mencampurnya ini Dalam kondisi api yang sudah mati Kemudian kita siapkan cetakan datar Seperti ini Lalu kita tuangkan adonan Lalu kita ratakan adonannya Seperti ini Kita pijit-pijit Seperti ini Nah ini dia hasilnya Setelah kita pijit-pijit Sudah tercetak Kemudian ini kita akan diamkan Selama 10 menit Setelah 10 menit kita diamkan Selanjutnya kita akan potong Menjadi 2 bagian Gunakan pisau yang tajam ya Agar saat memotongnya ini Lebih mudah Selanjutnya kita akan potong Menyamping seperti ini Nah ini dia hasilnya Setelah kita potong-potong semua Kemudian ini akan kita goreng Jika minyaknya sudah panas Langsung saja kita goreng Jika sudah agak koko Ini sudah bisa untuk kita balik-balik Jika warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini Atau sudah masak Langsung saja kita angkat Ini dia hasilnya setelah kita goreng semua Sangat cantik Sangat cantik ya warnanya Ini selain bisa dijadikan cemilan di rumah Bisa juga dijadikan sebagai ide jualan Untuk teman-teman yang bingung nih Mau jualan apa Mungkin ini bisa dijadikan sebagai ide jualan Jika ingin dijadikan sebagai ide jualan Bisa menggunakan bungkus seperti ini ya Atau bungkus merek yang lainnya Ini tuh luarnya garing Dan dalamnya pun lembut Dan rasanya juga enak Dijamin anak-anak pasti suka Dan orang dewasa pun pasti suka Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya Agar teman-teman mengetahui Kapan saat saya mengupload video Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe